Intro Berjumpa kembali bersama Wana Gepo Saat ini saya berada di daerah desa Patakan Saya pulang dari Candi Pataan Lewat jalan raya ini Saya melihat di pinggir jalan terdapat sebuah rumah cunggup Orang Jawa bilang Kemudian di dalamnya terdapat seperti ada batu prasasti Saya langsung berhenti Masana pengen melihat Nah cunggupnya ada di belakang saya ini Kemudian di dalamnya terdapat seperti ada batu prasasti Saya langsung berhenti Masana pengen melihat Nah cunggupnya ada di belakang saya ini Saya pengen melihat apa yang ada di dalam cunggup itu Yuk kita langsung ke sana ya Prasasti ini berjarak sekitar 2 km dari Candi Pataan Tadi saya habis dari Candi Pataan mengupdate kondisi yang ada di sana Apakah ada perkembangan atau tidak Nah ini saya ketemu sepertinya batu prasasti Kalau dilihat dari bangunannya lokasinya Kalau dilihat dari bangunannya ini bangunan sudah memang sudah dilindungi Sudah dipukar karena terlihat di sampingnya di sana Itu terdapat papan informasi dari BPCB Jawa Timur Oh ya ternyata benar ini adalah sebuah batu prasasti Batu prasasti ini terbuat dari batu putih atau batu kapur Lebih detailnya kita lihat aja langsung Pada batu prasasti tertulis PT 55G Ini mungkin adalah nomor registrasi benda kuno yang dilindungi Kemudian dibawahnya TRN tahun 1987 Kemungkinan tahun ini yang dimaksud adalah tahun ditemukannya batu prasasti ini Coba kita cari di seluruh bagian dari batu ini Apakah ada tulisan atau ada gambar-gambar tertentu yang menunjukkan informasi dari batu ini Di bagian sisi kiri tidak ditemukan tulisan maupun bukir-bukiran Di sisi sini juga tidak ada Coba kita lihat di bagian sebelahnya Sama sebelah sini tidak ada Di sisi kanan Sama Tidak ada jejak-jejak sama sekali Kalau dilihat dari bahan batunya Ini adalah batu kapur putih Di bagian tengahnya ini mengalami keretakan Batu ini tidak ada sama sekali jejak yang tertinggal Kemungkinan terhapus atau aus karena termakan waktu Kalau dilihat dari jenis batunya Batu kapur Ini saya curiga bahwa Prasasti ini adalah Ada kaitannya dengan Candi pataan Atau paling tidak Atau paling tidak Prasasti ini Ada atau dibuat Itu di masa yang sama dengan pembuatan candi pataan Kemungkinan ini adalah Prasasti Peninggalan dari Kerajaan Raja Erlangga Sama seperti Candi pataan Seluruhnya Terbuat dari Batu kapur putih Kalau kita lihat dari Sekeliling Rumah Cungkup ini Mulai dari rumah Cungkup Kemudian di depan sana Memang sama sekali Tidak ada papan informasi Yang menerangkan Batu prasasti ini Batu prasasti Peninggalan dari Masa Kapan Tidak ada Dari kerajaan mana Raja Jawa Tidak ada sama sekali Tidak ada papan informasinya Kemungkinan karena Tidak ada Bekas yang tertinggal juga Memang Di Batu Prasasti tersebut Tetapi paling tidak Di Lamongan Di desa pataan ini Juga Ada Peninggalan Sebuah Batu Prasasti Batu kapur Itu sudah Nilai lebih Pintu masuknya Adalah disana Pintu masuk Dan itu adalah Jalan raya Sekitar Kurang lebih Berjarak 30 meter Demikian Informasi Dari saya Bebuah Prasasti Yang memang Sudah Dilindungi Oleh BPCB Jawa Timur Yaitu berupa Batu Prasasti Yang terbuat Dari Batu kapur Yang berada Di Daerah Patakan Kurang lebih Berjarak 2 kilometer Dari Candi Patan Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kalau ada salah kata Terima kasih Salam Kepo